Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Toko Nur jangan lupa subscribe yang subscribe didoakan agar rezekinya lancar diberikan kesehatan sehat walafiat dijauhkan dari segala marah bahaya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang telur telur atau bahasa jawabannya endok telur ayam telur ayam bagaimana tips dan trik strategi untuk menjual telur ayam bagaimana jualan telur ayam bagaimana biar cepat laku yang pertama yang pertama kita harus cari agen agen telur ayam mohon maaf lagi keruduk pertama cari agen telur ayam yang paling murah yang bisa retur misalkan pecah atau misalkan banyak kotoran ayamnya bisa diretur yang mudah bisa diretur dan agennya enggak curang bisa di kilo dengan timbangan digital kita sortir satu-satu ini kayak seperti ini satu peti 10 kilo jadi cari agen yang jujur amanah barang bisa diretur harganya murah carinya dimana bisa cari di pasar Oh di pasar ada mobil yang bawa kotak peti telur kita datangin kita minta nomor wanya cari-cari lagi jangan cuma satu tapi 123 123 distributor jadi kita bisa membandingkan satu dengan yang lainnya membandingkan harganya setiap distributor punya kelebihan dan kekurangan yang kedua Hai agar kita bisa jual lebih murah kita beli satu peti satu peti ini 10 kg Hai seperti itu 10 kilo ini masih bisa kuat sekitar seminggu Insya Allah masih kuat waduh warung baru apa bisa jualan satu peti bisa saja online-online lewat Facebook lewat wa group kita pesan antar yang penting kita bisa jual murah untung sedikit yang penting lancar jual murah itu berapa ambil 5% maksimal 10% telur 20.000 jualnya berapa 21 saja paling mahal 22 bisa diantar dan nanti rugi di mobil ya di mobil rugi ngantarnya enggak rugi Hai dagang ajangnya tunggu badi baik harus di nanti lama-lama kan beli telur sekalian beli mie beli minyak dan lain-lain jangan takut gagal jangan takut rugi jangan berhitungan banget nah terus yang pertama tadi cari agen yang oke lalu beli terus sekeras satu peti agar bisa jual murah terus yang ketiga tips yang ketiga adalah disortir telurnya satu kilo biasanya isinya 16 setengah kilo 8 lalu ini yang kotoran-kotoran kayak gini diatur saja kalau enggak diatur bisa dipersihkan dipersihkan jaga kualitas produk Anda jaga kualitas barang Anda sehingga konsumen akan menjadi puas ada yang komplain aduh telurnya kita pusuk sini kita retur aja tenang aja kita retur pusuk semua retur semuanya satu kilo lima kilo retur KP jangan tanggung-tanggung makanya cari agen yang bisa diretur kembali kalau mau rugi enggak masalah yang penting kita niatnya jual ibadah enggak cuma asal party party dan party kita jualan untuk seterusnya bukan sementara terus kemudian yang keempat yang keempat adalah kita harus gunakan timbangan digital karena tema ini sangat sensitif sensitif kalau Pak kita pakai timbangan bebek tinggal biasa kadang-kadang kurang kalau digital itu sangat sensitif sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengiruan telur nah seperti ini timbangan digital harganya sekitar bervariasi dari 300 sampai 600 bahkan ada yang satu juta yang standar saja harga 400-500an Insya Allah sudah awet ini portable bisa di Hai jadi kesimpulannya tips untuk jualan telur yang pertama cari agen yang oke oke itu amanah bisa retur harganya murah bisa diantar dan barangnya oke barangnya terawat telurnya yang kedua beri petian kerak-kerakan atau mungkin di tempat teman modelnya itu pakai yang kotak-kotak apa yang pakai sterofoam apa pakai busa-busa itu agar jualnya lebih murah yang ketiga jaga kualitas telur yang ada kotorannya telur yang busuk dipisahkan dikembalikan di retur kembali Hai lalu yang keempat usahakan membeli timbangan digital agar karena kita ambil untung sedikit jadi harus berhati-hati dalam timbangannya kalau timbangan yang bebek kadang-kadang kita yang kebawa atau mungkin pembeli yang kebawa uangnya jadi ada baiknya pakai timbangan digital Hai demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe